Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tidak banyak yang tahu bahwa 5 tahun sebelum menikah dengan Putih Fadijah Nabi Muhammad pernah melamar seseorang tetapi lamaran beliau bertolak Perempuan tersebut bernama Umuhani dan ia adalah putrinya Abu Tolib sama Nabi Abu Tolib sendiri sebagaimana kita tahu adalah orang yang mengatuh Nabi sejak kecil Dan terkenal sangat menyayangi Nabi Muhammad Bahkan beliau selalu berupaya memenuhi apapun keinginan Nabi Muhammad Walaupun itu berarti keluarnya telaparan Tetapi ketika Nabi Muhammad meminta Putri Abu Tolib untuk beliau nikahi Abu Tolib terpaksa untuk menolak Aku kata Abu Tolib akan menikahkan Umuhani dengan Ubairah dari Bani Maksud Mereka telah menyerahkan Putri mereka untuk menikahi Maka seorang pria yang baik harus membalas kebaikan mereka Nabi Muhammad benarima keputusan tersebut walaupun bisa jadi keputusnya berat bagi beliau Hanya dari sini kita bisa belajar bagaimana pernikahan memang soal jodoh dan mumisuk Kalau keduanya belum ketemu ya gak akan terjadi walaupun relasi kamu dengan soal pertuamu itu secepat Rasulullah dengan Abu Tolib Dan dari sini juga kita belajar bagaimana penolakan tersebut tidak mengubah sedikitpun hubungan Nabi dengan keluarga Abu Tolib Rasulullah bahkan berpeman baik dengan Ubairah doang dihubungan Nabi Muhammad Walau Ubairah doang untuk Islam dia biasa memperkelakan Rasulullah untuk datang bertemu Memberi izin beliau untuk sholat di rumahnya termasuk ketika Abu Tolib sudah meninggal Padahal pada saat itu Nabi tidak punya perlindungan apapun karena Bani Hashim sendiri dipimpin oleh Abu Lahab Bahkan dalam salah satu riwayat peristiwa Isfamirah diceritakan terjadi ketika Rasulullah sedang menginap Di rumah Ubairah Umuhanilah orang pertama yang mendengar kisah Isfamirah tersebut di pagi hari selepas sholat subuh Umuhanilah melarang Rasulullah untuk menceritakan peristiwa yang beliau alami Tata khawatir akan keselamatan berkenungan Tetapi Nabi Muhammad bilang beliau akan tetap mengembarkan peristiwa tersebut karena itu adalah bagian dari tugas kerangkulan beliau Setelah ketika Mekah ditaklukan, Ubairah sempat akan kabur kekajaran karena khawatir akan keselamatan dirinya Ali bin Abi Talib bahkan berniat mengejar Tetapi dihalangi oleh Umuhani yang kemudian meminta perlindungan kepada Rasulullah Lalu bagaimana respon Rasulullah? Rasulullah bersabda Buhai Umuhani Siapapun yang kau selamatkan akan kami selamatkan Siapapun yang kau lindungi akan kami lindungi